Pemirsa Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali menunjukkan tren positif di sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil lembaga survei Indonesia, Prabowo Subianto berada di posisi teratas mengungguli para pesaingnya. Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menempati posisi teratas sebagai calon presiden. Berdasarkan hasil survei lembaga survei Indonesia, dukungan masyarakat terhadap Prabowo Subianto semakin menguat. Prabowo Subianto menjadi pilihan masyarakat dengan simulasi calon presiden mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo yang semakin melejit tak lepas dari totalitas kerjanya sebagai Menteri Pertahanan yang sangat fokus terhadap masalah pertahanan dalam negeri baik di darat, laut maupun udara. Saat menghadiri upacara peringatan ke-77 TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Menhan bertekad membangun kekuatan TNI AU dengan memberikan alutsisa yang terbaik bagi para penjaga dirgantara. Semoga angkatan udara kita selalu kuat, selalu jaya, semakin profesional, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa, terutama menjaga kedaulatan negara kita di udara. Pada ulang tahun kali ini, TNI AU menyuguhkan sejumlah atraksi yang ditampilkan oleh ribuan prajurit dan puluhan pesawat dengan berbagai tipe. Tim Liputan AI News melaporkan